Intro Ya pemirsa menu tengkleng kaki kambing yang kaya dengan sum-sum tulang bukan hal baru. Namun bagaimana yang dimasak adalah kaki kambing muda berusia di bawah satu bulan yang terlebih dulu di presto. Tentunya sensasi kenikmatan masakan khas demak Jawa Tengah ini. Nikmatannya terasa sampai hisapan terakhir. Inilah masakan tengkleng kaki kambing muda khas demak Jawa Tengah dari rumah makan Omas Sate Mbak Giman di desa Pilang Rejo, Wonosalang. Walau dalam potongan kecil namun tekstur tulang kaki kambing tetap dilihat dalam sajiannya. Dengan kuah yang mirip dengan gulai tentunya cukup mengundang cita rasa untuk menikmatinya. Namun ketika melumat kaki kambing banyak penikmat mengaku kaget. Sebagian kulit daging dan juga sum-sum pada tulang kaki terasa begitu lembut. Hingga bumbu masakan asam pedas terasa meresap dalam setiap suapannya. Kenikmatan tengkleng kaki kambing muda khas demak ini cukup mengundang sensasi. Selain ada bumbu rahasia untuk memasaknya, kaki kambing muda berusia satu bulan ini pun terlebih dahulu harus dipresto. Proses presto kaki kambing pun tidak lama, hanya butuh waktu 10 menit saja. Sehingga proses memasaknya hanya membutuhkan waktu 20 menit. Empuk gitu lho Pak, dagingnya lumer gitu. Kalau dimakan rasanya maknyus gitu. Terus rasanya sendiri rasanya gimana? Sumsumnya terasa tidak berbau amir, selembut, enak. Sumsumnya banyak sekali. Untuk satu paket porsi tengkleng kaki kambing muda hanya dibanderol Rp40.000. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, Ainews melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.